Intro Halo selamat sore Ketemu lagi di kanal Youtube Dairy Journey Hari ini kami Tanggal 18 Januari 2018 Saya ingin menceritakan sebuah pengalaman Waktu Liburan akhir tahun kemarin Jadi Dari perjalanan Kita berlibur di Orusan QD Kita pukul 4 sore Saya sempat Berfikir Mau lewat rute mana nih Mau lewat rute puncak atau lewat rute Cikampek Rute Cikampek Udah ketahuan lah Macetnya tuh Agak parah lah Dengan beberapa pembangunan yang ada disana Sementara lewat puncak Karena waktu perginya sebelum tahun baru 2018 Sebenarnya Kita tanggal 28 Desember Kami berangkat lewat puncak Saya sempat kepikiran tuh untuk lewat puncak Tapi setelah liat google map Saya liat waduh Di parah banget Jadi ada beberapa titik yang itu merah tua di google map Akhirnya saya putuskan lah untuk Lewat Cikampek Lewat Perubahan ini Lewat Cipularang Apa yang saya ceritakan ini Ini menjadi Jadi salah satu artikel yang lumayan banyak membacanya di GBK Derry.com Jadi saya ingin ceritakan pengalaman saya menggunakan Ban GT Radial Seferio SUV Yang saya pasang di mobil saya di Hyundai Pesan Yang pasti terbaru Buat anda yang Mantau perjalanan saya di GBK Derry.com Dan di kanal youtube Derry Pesan Mungkin sudah tahu bahwa Di akhir Di tahun 2017 kemarin Saya punya lah sedikit rejek Rejeki lebih Sehingga saya bisa ganti mobil Dan bisa mengganti Vina Ke Mobil MPR Memiliki SUV dari Hyundai Yaitu Hyundai Tucson Mobil ini kan banget Karena Diciptakan oleh Peter Serayat Salah satu desainer Terbaik lah Untuk bidang otomotik Juni saat ini Dan Sebulan setelah Mobil itu ada Setelah bulan Mei Terus di bulan Juni atau Juli itu Saya ganti Ban standarnya Yaitu Kumho Frugen Anda bisa lihat Kutetnya di bawah ini Dengan Ban GT Radial Safero SUV Kenapa Saya ingin menceritakan Pengalaman saya menggunakan Ban ini Jadi Waktu Ban ini Dipekenalkan oleh PT Gajah Tinggal Pdk tahun 2015 Saya sempat Merasakan pengalamannya Bahkan sempat Berbincang langsung Dengan Fire Testing Managernya Yaitu Tanggo Chi Di asal Eropa Yang Lebih dari 20 tahun Sebelumnya Kerja buat Miselin Kemudian saya tertarik Bertanya Kenapa Anda Tertarik Bekerja di Brand yang Notabene Punya Indonesia Terus dia bilang Cara Pengembangan Kualitas Ban GT Radial itu Equal Bahkan Bahkan Bisa Bisa lebih baik Dibanding Ban-Ban Sejenis Produk Lipang Dan harganya Relatif Lebih terjangkau Nah di 2015 itu Saya sempat Menjajah langsung Waktu itu Pakai Pajero Sport Dan Fortuner Menggunakan Ban Sabero Sampai Beberapa Titik Pengujian Mulai dari Beliuk-beliuk Di Jalur yang Dipasangin Kon Terus Jalan-jalan yang licin Terus Pengreman Ban ini Affordable Menarik Untuk dimiliki Akhirnya Karena Karena merasakan Langsung pengalaman itu Setelah sebulan Memiliki Hyundai Tucson ini Akhirnya saya putuskan ke Fire Zone JT Radial Yang ada di Mandelma Depok Untuk menggantinya Nah Dan bisa dibilang Momen liburan kemarin Khususnya pada saat pulang Yang saya menciptakan Di sini Dan telah diulas Dalam bentuk artikel Di JBKT Komenalah Bagaimana Ban ini Benar-benar Menguaskan saya Jadi Waktu pukul 4 sore itu Begitu masuk Tol baru Pasir poja yang Anda bisa search di Google Itu biaya terlindungan Dan baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo Di akhir tahun kemarin Itu Mudah ada hujan keras Hujan keras Dan Google Map Itu beberapa kali Mengingatkan Ketika saya di Sipularang Bahwa Apa Traffic itu Getting worse Jadi Situasi laut itu Lebih Lebih buruk lah Beberapa kali Reminding Atau peringatan itu muncul Nah Tapi Karena saya percaya diri Dengan ban ini Dan mobil ini juga Ini Ini juga yang menariknya Toksan Toksan Generasi terbaru itu Saya sudah berdiskusi Dengan pihak Manajemen Hyundai Bahwa Mungkin Manajemen Engine nya itu Membuat Performa Mesin ini Dan Konsumsi BBM nya itu Lebih iri justru Ketika pusaran Mesin menengah ke atas Jadi Udahlah Di tengah hujannya keras itu Saya geber aja tuh Saya geber Saya Rata-rata itu Minimal di 80 km per jam Sampai tembus Kadang-kadang 130 Dalam kondisi Jalanan yang basah Karena hujan keras Nah Karena mobilnya Nyamannya Di bawah kencang Dan saya juga Penang menjibat ini Akhirnya saya Teknik Gimana sih kenyamanan Dan Puas lah Puas Benar-benar Sesuai dengan Waktu saya uji Waktu di Diajak sama Tiap Gajah tunggal Tahun 2015 Itu Jadi Mobil itu Malah Lagi nya smooth Artinya gini Mobil ini SUV ini Yang Walaupun Orang masih Melanggap merah Korea Tapi sebenarnya Mobil Udah benar-benar Pure design Eropa Standarnya pun Standar Eropa Kalau Anda Buka Euro NCAT Standar Sefinya pun Sudah standar Dapat rating terbaik 5 bintang Dan Di Jerman pun Beberapa media Menyebutkan bahwa Tuxan ini Menjadi Mobil terbaik Di segmennya Jadi Misalnya Mobil ini Menarik Karena Standar Eropa Tapi harganya Masih harga Korea Saya gak tau Kalau dia Dipasang emblem Audi Atau emblem Volkswagen Misalnya Mungkin harganya Udah Mungkin 700-800 Sampai 900 juta Kali ini Mobil Menaruh Kebusnya Cuma sekitar 400 juta Nah Ditambah Lagi Dengan Ban Yang Anda Tau lah Kalau Anda Pernah Berkendara Di Torchipularan Itu Kondisi Jalannya Itu Juga Tidak Terlalu Semur Bergelombang Terus Penuh Tanjakan Penuh Tukungan Jadi Ketika Anda Membawa Kendaraan Saat Kondisi Hujan Itu Tantangannya Menjadi Lebih Tinggi Lagi Anda Kebayang Itu Yang lumayan Padat Saya Melihat Sebenarnya Tidak Harus Dikutikan Itu Agak Berbahaya Mungkin Karena Ya Saya Suka Otomotif Saya Juga Sudah Berapa Kali Pelatihan Defensive Driving Dari Beberapa Lembaga Pelatihan Defensive Driving Terdaik Di Menteri Ini Jadi Terlebih Awareness Saya Tingkat Puas Padahan Saya Lumayan Tinggi Dibanding Mungkin Orang Pada Umum Tapi Tetap Hati 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 Waktu Dicipu Larang Itu Adalah Saya Pacu Terus Nge Mobil Dan Grip Nya Enak Jadi Saya Merasa Grip Punya Daya Cangkram Yang Baik Di Jalan Walaupun Kondisinya Basah Dan Jalannya Agak Bergelombang Saya Semakin Pede Meliuk Meliuk Ketika Trafik Semakin Padat Saya Melakukan Pengreman Breaking Distance Atau Jarak Pengreman Itu Pun Relatif Seperti Yang Saya Inginkan Seperti Yang Saya Prediksikan Jadi Aman Smooth Nah Itu Kurang Lebih Pengalaman Saya Ketika Menggunakan Ban GT Radial Safer SUV Ini Nah Kemudian Saya Ketemulah Situasi Yang Kurang Baik Ketika Masuk Di Cikampek Top Anggos Kita Mulai Kilometer 50 Sampai Kilometer 10 Sebelum Masuk Taljor Itu Itu Padat Banget Jadi Situasi Lalu Lintas Itu Unpredictable Atau Tidak Bisa Terduga Kadang Tiba Tiba Melaju Pelan Tiba Tiba Kita Boleh Melaju Sedikit Lebih Kencang Lamp Tidak Kencang Banget Sampai 40 Kilometer Perjam Jadi Agak Beda Waktu Saya Bawa Mobil Ini Di Cipularang Tembus 80 130 Rata Rata Seperti Itu Karena Saya Ngejar Tanding Jiban Saya Ngejar Konsumsi BBM Jadi Waktu Di Cipularang Itu Saya Dapat Average Konsumsi Itu Sekitar 100 Kilometer Itu Sekitar 8,8 Jadi Sekitar 11 11 Berapalah Lumayan Irrit Untuk Mobil 2000 Cc Bisa Tembus 11 Santing Sementara Saya Pake Grand Levin Yang 1500 Itu Pun Nggak Terpaut Jauh Jadi Grand Levin Saya Dulu Sekitar 12 13 Ketika Saya Cipularang Balik Lagi Di Cicampet Situasi Lalu Lintas Itu Lebih Beda Banyak Dengan Waktu Cipularang Jadi Stop And Go Terus Kadang Kadang Stuck Terus Kadang Kadang Wujud Maju Nah Yang Repot Ini Kalau Maju Di Kampek Apalagi Kondisi Hujan Itu Berapa Pengemudi Yang Bersayar Dan Pengetah Itu Masih Kurang Memiliki Pengetahuan Yang Wawasan Bahwa Pertama Tidak Boleh Menyalahkan Hasar Terus Kedua Kalau Anda Mau Berpindah Lajur Sebaiknya Jangan Mendadakan Kasihlah Lampu Sen Sehingga Orang Yang Apa Yang Anda Potong Lajurnya Itu Bisa Tahu Anda Ingin Berpindah Lajur Nah Parahnya Orang Indonesia Banyak Yang Berkendara Dengan Nyalain Lampu Hasar Nah Ini Lampu Yang Kenapa Dinyalain Jadi Kita Tahu Anda Ini Mau Lurus Saja Mau Pindah Ke Kanan Atau Kikir Atau Gimana Jadi Lebih Jadi Jadi Lebih Waspada Ketika Berkendara Di Belakang Mobil Yang Hasar Belum Lagi Yang Parah Itu Adalah Ketika Lalu Lantas Pada Terus Kemudian Ada Jarak Ada Tersper Atau Ada Ruang Dimana Mobil Bisa Melaju Di Kecepatan Yang Sedang Katanya 40 Kilometer Perjam Tiba Tiba Ada Mobil Yang Masuk Nah Itu Kan Yang Kita Harus Jaga Makanya Selain Challenge Mobil Yang Di Depan Ini Challenge Mobil Dari Samping Yang Kan Motong Kita Untung Kalau Dia Merasa Kalau Tiba Tiba Kondisi Hujan Terus Berkendara Enaknya Seolah Jalan Ini Menjadi Milik Anda Sendir Ini Menjadi Challenge Atau Obstacle Atau Tantangan Ketika Berkendara Di Di RAC Kampas Hati Ini Selain Tadi Kondisi Lamentasnya Semakin Macet Memahinkan Aja Yang Dulunya Lima Ruas Jalan Sekarang Jadi Tiga Anda Harus Berhubung Ruas Jalan Dengan Kendaranya Semakin Banyak Teruk Teruk Gede Dan Menjadi Hal Yang Kurang Menyenangkan Kalau Anda Suka Berkendara Di Context Ini Sekali Lagi Ban GT Reveal Saviro SUV Ini Memberikan Saya Kepuasan Jadi Ketika Saya Melaju Apa Output Tenaga Atau Siang Dilimpahkan Ke Ban Itu Apa Ya Pas Kadang-kadang Ada Ban Yang Dilincirlah Atau Apalah Yang Kurang Nyaman Mungkin Anda Yang Senang Berkendara Senang Berkendara Tahu Yang Saya Maksud Ban Ini Pas Jadi Ketika Melaju Melaju Ketika Mengeren Jarak Conleman Itu Tetap Seperti Yang Saya Harapkan Atau Saya Prediksikan Jadi Sedang Lebih Safety Itu Akan Memendihkan Apa Masa Senang Atau Kenyamanan Yang Lebih Tinggi Ketika Berkendara Dengan Ban Ini Kurang Lagi Pertama Saya Menggunakan Ban E-trail Safir SUV Seperti Itu Semoga Vlog Ini Bermanfaat Untuk Anda Jangan Lupa Untuk Share Jika Informasi Ini Bermanfaat Like Subscribe Dan Oke Guys Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Semoga Di Tahun 2018 Ini Anda Semakin Sukses Tetap Sehat Dan Bahagia Selamat Dadah